Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anakku kabarnya? Ustada harapkan semua yang ada di rumah Semua yang ada di sekolah Ustaz-ustada dalam keadaan sehat walafiat Ayah bunda dan anak-anak di rumah Dalam keadaan sehat walafiat juga Selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai Pada pembelajaran yang ketiga Dan keempat Namun tetap pada tema 4 Subtema 3 tentang keluarga besarku Oke anak-anak langsung saja ya Kita menuju ke slide yang pertama Wah siapa ini? Oh iya ini keluarga Udin Keluarga besar Udin sedang berkumpul Yuk kita baca dulu yuk Berkumpul bersama keluarga besar Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek Udin senang berkumpul dengan keluarga besar Kakek dan nenek sudah tua Tapi kakek dan nenek sehat Udin sangat menyayangi kakek dan nenek Udin bersyukur kepada Tuhan Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi Wah senang ya Udin mempunyai kakek dan nenek Yang sehat walafiat Ustada harapkan nenek dan kakek kalian juga sehat Walafiat seperti kakek dan neneknya Udin Jangan lupa sering berkunjung ya ke rumah mereka Supaya mereka terhibur Oke anak-anak sekarang kita beralih Menuju pembelajaran tentang matematika Ayo belajar mengukur panjang benda Wah apa ini Ustada? Supaya tidak penasaran yuk Kita menuju ke slide berikutnya Nah ini dia Udin sedang ditemani sama kakek Sedang apa ya? Yuk kita baca dulu Udin mengukur tali karet Dengan jengkal tangannya Anggota tubuh kita bisa digunakan Untuk mengukur panjang suatu benda Oh ternyata Udin sedang belajar Mengukur panjang benda Benda apa ya yang diukur itu? Hmm itu kan tali karet Yang kemarin dipakai untuk bermain Sama sepupunya Ternyata dia ingin tahu Berapa panjang dari tali karet itu Namun dia menggunakan jengkal tangannya Jengkal tangan ternyata Bisa dipakai untuk mengukur panjang benda loh Wah kita bersyukur ya Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata anggota tubuh pun Bisa dipakai untuk mengukur panjang benda Yuk kita lihat slide berikutnya Nah mengukur panjang benda Dengan alat ukur tak baku Sebenarnya anak-anak Untuk mengukur panjang benda Itu kita harus menggunakan penggaris Supaya ukurannya bisa pas Atau tepat Namun jika tidak ada penggaris Kita bisa gunakan Alat yang lainnya Yaitu dengan anggota tubuh kita Atau benda-benda di sekitar kita Coba perhatikan slide yang ustada tayangkan berikut ini Di lingkaran yang pertama Ada kata jengkal Apa itu jengkal? Yaitu mengukur panjang benda Dengan menggunakan jari tangan Atau telapak tangan Seperti yang dilakukan oleh Udin Pada gambar sebelumnya Nah pada lingkaran yang kedua Kita bisa menggunakan langkah kaki Yaitu mengukur panjang benda Menggunakan telapak kaki kita Oh bisa ya ustada? Bisa nanti kalian bisa coba ya Kemudian di lingkaran yang ketiga Yaitu ada kata depa Apa itu depa? Depa adalah istilah untuk mengukur panjang benda Dengan menggunakan lengan tangan kita Yaitu lengan tangan yang direntangkan Dua tangan kita ya Nanti ustada akan tunjukkan bagaimana gambarnya Oke Bisa juga Kita menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita Apa saja ustada? Kita bisa menggunakan sedotan Kemudian tusuk gigi Kita juga bisa menggunakan Kore api Bisa juga menggunakan tali Dan lain sebagainya Benda yang ada di sekitar kita Oke anak-anak Nah ini ada apa ya Kok Beni Membawa buku Sama pensil Kemudian di depannya ada kakek Sama tantenya ini mungkin ya Yuk kita baca aja Biar tidak penasaran Beni berkunjung ke rumah kakek Untuk mencatat anggota keluarganya Kakek bercerita tentang anak dan cucunya Beni juga mencatat pekerjaan saudaranya Nah pada slide ini Ustada berjudul Aku bisa Aku bisa apa Ustada? Tuh ada judul yang kecil Yuk belajar bertanya Oh ternyata si Beni ini tadi Sedang belajar bertanya Sama kakeknya Dia ingin tahu Tentang anak dan cucu dari kakeknya Ada siapa saja Nama-nama anak-anak Anak-anak dari si kakek Dan cucu-cucunya Nah Beni berusaha untuk mencatat semuanya Anak-anak berani ya Seperti Beni ya Pertanya pada orang lain Ini namanya Sedang melakukan wawancara Atau bertanya Nah pertanyaan yang kita ajukan Kita tulis Kemudian jawaban dari orang yang kita tanya pun Harus kita tulis Supaya kita tahu nanti Pertanyaan apa saja yang sudah kita ajukan Jawaban apa saja yang sudah dijelaskan Oleh orang yang kita beri pertanyaan Pasti anak-anak bisa Nanti kalian bisa latihan ya Saling bertanya kepada saudara Atau bisa saling bertanya kepada ayah bunda Wah ini di slide berikutnya Ini kayaknya menyenangkan ya Ada gambar orang-orang yang sedang menari sepertinya Supaya tidak penasaran Kita baca ya Sedang ngapain ya mereka Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar Adalah bermain lompat kelompok Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya Bermain lompat kelompok Udin berkelompok dengan paman Bibi dan sepupunya Ayah Udin Ibu Udin Nenek Udin Serta kakak Udin di kelompok yang lain Tiap anggota keluarga Tiap anggota kelompok Memegang pundak temannya Tiap kelompok lompat sesuai perintah Tiap kelompok lompat sesuai perintah Kakek Udin yang memberikan perintahnya Nah anak-anak Ternyata mereka sedang Melakukan permainan lompat kelompok Namun anggotanya terdiri dari anggota keluarga sendiri Ada kakek dan nenek Ada ayah dan paman Ada nenek dan bibi Serta Udin dan saudara sepupunya Nah mereka bermain lompat kelompok Lompatan akan dilakukan jika Sudah ada aba-aba atau perintah dari kakek Wah menyenangkan ya Permainan seperti ini Nah nanti kalian bisa contoh Sama ayah bunda Sama kakek nenek Atau sama saudara sepupu Kakek nenekku sudah tua banget Gak bisa diajak seperti ini Ya sudah sama ayah bunda saja Gak apa-apa Oke anak-anak Sekarang kita beralih ke slide berikutnya Apa ya Oke kita lihat gambar berikut ini Siapa ini Oh ini Benny Benny ingin menggambar foto keluarga besarnya Anak-anak pasti suka menggambar ya Ini lihat Benny sedang menggambar orang Dia ingin menggambar foto keluarga besarnya Mungkin dia ingin menggambar kakek sama neneknya Paman-nya bibinya Ayah bundanya Nah anak-anak ketika menggambar Pasti ada beberapa alat yang harus kita siapkan Apa saja ya Alat untuk menggambar itu Ini dia Alat yang dibutuhkan untuk menggambar Kita siapkan kertas berwarna putih Lalu pensil Supaya tidak salah Kita siapkan juga penghapusnya Nah supaya gambar lebih menarik Kita bisa menggunakan Krayon untuk memberi warna pada gambar Jadi alat yang dibutuhkan untuk menggambar adalah Pensil warna atau krayon Kertas putih Pensil untuk menggambar Dan penghapus Oke anak-anak Itu saja dari usada Tentang alat ukur tak baku Yaitu tadi dengan menggunakan jengkal Kemudian Kemampuan untuk bertanya kepada orang lain Dan kemudian kita mengenal juga Alat yang dibutuhkan untuk menggambar Baiklah anak-anak Sampai disini dulu ya Penjelasan dari ustada Pesannya ustada adalah Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati